Intro Futsal Turnamen 2019 antar Pelendo 2 Persiro dan seluruh anak perusahaan yang digelar di lapangan futsal Raffaele Bypass Kota Padang ini diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Padang Mahildi Ansarullah dan JMPT Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir Turnamen ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 3 hingga tanggal 5 Februari nanti Kompetisi futsal ini diikuti oleh 12 cabang dari 12 cabang pelabuhan yang ada di 11 provinsi di tanah air Turnamen futsal ini digelar selain mencari bibit dan pemain berbakat juga sekaligus menyambung selatu rahmi antar cabang dengan anak perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan 2 Persiro Dalam rangka 200 tahun pelabuhan Teluk Bayur ada di negeri ini IPC Teluk Bayur menggagas suatu inisiatif mengumpulkan semua persahabatan yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persiro melalui kompetisi futsal Bagi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persiro futsal merupakan olahraga yang sangat spesial karena mempunyai tim futsal yang cukup hebat di PT Pelindo 2 secara korporat dan selalu juara di tingkat nasional Kegiatan ini juga memperkenalkan kepada masyarakat bahwa PT Pelabuhan Indonesia 2 memiliki tim futsal yang berprestasi di kanca nasional Ini adalah dalam rangka 200 tahun pelabuhan Teluk Bayur ada di negeri ini Kami Teluk Bayur menggagas suatu inisiatif mengumpulkan semua persahabatan yang ada di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia 2 Persiro melalui pertandingan atau kompetisi futsal ini Bagi PT Pelabuhan Indonesia 2 Persiro futsal ini adalah olahraga yang sangat spesial karena kami punya tim yang hebat di Pelindo 2 secara korporat kami selalu juara di tingkat nasional Sementara itu Wali Kota Padang, Mehildi menyampaikan dalam rangka momen 200 tahun Teluk Bayur Pemko Padang sejak beberapa tahun yang lalu melihat Teluk Bayur merupakan suatu potensi Indonesia dan Kota Padang dan sesuai dengan perancanaan pemerintah dengan tol laut untuk itu Pemko Padang mengoptimalkan potensi tersebut dengan keberadaan Teluk Bayur sebagai pelabuhan terbesar dan tertua di pantai barat Sumatera dan semudera India maka itu kini Kota Padang membangun Sister City dengan premental maka dengan itu ada kontensi stirpor Mehildi juga menyampaikan potensi Teluk Bayur memang harus menjadi hal yang senantiasa diperankan dalam rangka untuk mendorong dan menjadi konten penguatan kerjasama dengan negara-negara yang ada di India Ocean Kedepannya diharapkan Kota Padang layak menjadi kota yang bisa meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan warga dan melangkah menjadi kota internasional Ya, saya kira ini adalah suatu hal yang sangat brilian oleh Pak Armen Amer ini sebagai GM pelindung luar di Teluk Bayur yaitu menambil momen 200 tahun Teluk Bayur Dari Padang, Budi Senandar, AI News melaporkan Dari Labour Terima kasih telah menonton!